Mancali ini dapat berjalan dengan baik kita semua dalam kondisi yang sehat dan selamat. Kemudian selanjutnya terkait pembangunan budaya K3 di PLN, kita awali pertemuan ini dengan safety contact, yaitu penyampaian 2-3 menit terkait pengalaman maupun apa yang dilihat terkait keselamatan kerja, pengalaman terkait K3 yang dialami kita semua. Sehari-hari maupun di pekerjaan, bisa kita sharing di sini selama 1 atau 2 menit. Silakan kepada Bapak Ibu yang menjadi volunteer, kami persilahkan. Izin, Bapak Vika. Silakan, Pak Soni. Baik, terima kasih, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan safety contact untuk pertemuan hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu, saya adalah salah satu pekerja PLN yang mungkin seringkali bekerja di lapangan pada awal-awal pekerjaan. Jadi, satu hal yang sering saya kerjakan pada saat bekerja adalah bagaimana mencapai pekerjaan itu supaya tercapai dengan profek, selesai secara teknis baik, kemudian mendapatkan waktu yang cepat. Nah, beberapa kali kejadian pada saat kita bekerja di lapangan, kita seringkali mendapatkan bahwa pressure atau tekanan-tekanan terhadap kinerja itu cukup berat. Nah, pada masa pekerjaan saya itu memang manajemen selalu melihat bahwa bagaimana supaya sistem itu segera normal dan segera kembali pulih dari gangguan. Pada suatu ketika kami diminta memperbaiki suatu gangguan, gangguan terkait dengan sistem proteksi, kemudian kami diminta untuk mempercepat waktu. Jadi, bagaimana caranya sempat cepat. Nah, di sini mindset bagi teman-teman teknis, tentu saja segera mempercepat pekerjaan. Tapi, seringkali kita lupa bahwa suatu proses itu harus diimbangi dengan penilaian risikonya. Jadi, mempercepat proses, kemudian melaksanakan pekerjaan dengan cepat, malah kinerja yang cepat, seharusnya diimbangi juga dengan kemampuan orang tersebut atau kemampuan pelaksanaan dan supervisinya atau pengawasnya untuk menilai apakah dengan percepatan proses itu akan meningkatkan risiko yang akan diterima oleh pekerjaan. Di sini yang bisa saya terima dan juga terjadi pada diri saya bahwa seringkali saya terlupa untuk menilai risiko itu di awal. Sehingga pada saat pekerjaan sudah berjalan, risiko itu baru mungkin akan terpapar atau terasa bagi saya. Jadi, terkait dengan bagaimana bekerja dengan aman, bagaimana bekerja dengan pengawasan yang baik, bekerja dengan APD yang lengkap, itu seringkali kita menjadi terlupa. Nah, ini adalah beberapa lesson learn yang saya pelajari atau yang saya tangkap pada saat bekerja di lapangan tersebut, sehingga pada kesempatan berikutnya saya akan selalu mengoptimalkan kinerja saya, tetapi juga dengan menilai atau mengakses risiko yang akan saya terima dengan suatu proses yang saya percepat atau saya tingkatkan waktunya, itu di awal. Jangan sampai setelah kita bekerja, baru kita tahu, oh ternyata ini risiko yang harus saya terima. Dan itu sangat-sangat fatal jika sampai menjadi keterlakaan. Karena kita tidak pernah tahu, pada saat setelah terjadi kecerakan, kita baru sadar bahwa ternyata dari awal pekerjaan, kita seharusnya sudah tahu bahwa ini adalah risiko yang akan kita terima dari pekerjaan tersebut. Saya kira itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke publika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soni atas safety kontaknya hari ini. Semoga menjadi lesimen teman-teman ya. Pentingnya penilaian risiko di awal sebelum kita menulai pekerjaan. Baik, sebelum selanjutnya, arahan atau paparan dari IPPK 3L, sepatah sebuah petah kata untuk sambutan Pak Leiden, selaku IPPK 3L, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Pika. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Komang, selaku IPPK 3L, Bapak-Ibu jeneral manajer dan manajer unit, serta SRM mungkin hadir dari sini, dan direksi atau yang mewakili dari anak perusahaan, jeneral manajer unit pembangkitan di IP maupun di PJB, hadir pada bagian ini. Jadi Bapak-Ibu semua dapat kami sampaikan bahwa hari ini kami dari depisi ketiga LL akan menyampaikan langsung ini Pak Komang yang akan menyampaikan terkait lesson learned khususnya di bidang pembangkitan, karena yang hadir di sini adalah di pembangkitan. Ini adalah salah satu program kerja kami dalam hal transformasi di bidang ketiga, di mana terkait kejadian-kejadian atau kecelakaan kerja yang terjadi di unit PLN di PLN Group, ini bisa kita sampaikan, kita sampaikan ke seluruh unit maupun ke anak perusahaan agar menjadi awareness terkait kejadian-kejadian yang di unit kita sehingga hal ini tidak dapat melihat kondisi-kondisi di unit kita dalam hal pelaksanaan ketiga yang dilaksanakan. Jadi harapannya dengan melakukan diskusi maupun penyampaian terkait lesson learned ini, ini menjadi awareness kita terkait pengolahan ketiga di unit kita masing-masing. Mungkin demikian Bu Pika, karena ini waktunya cuma penyampaian satu jam yang kita set untuk satu jam, dan nanti ada penyampaian dari Pak Komang terkait lesson learned ini, dan apa-apa yang akan menjadi pokok-pokok perhatian yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua. Mari kita mungkin sama-sama mendengarkan dan berdiskusi bersama terkait lesson learned yang akan disampaikan oleh Bial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Baik, terima kasih Pak Leiden. Selanjutnya sebelum arahan dan penyampaian lesson learned oleh Pak Komang, untuk informasi Pak Komang, Pak Leiden yang kita undang hari ini ada dari regional pembangkitan, dari Jawa Sumatera maupun Selawesi, Selamatana gitu ya, kemudian pimpinan unit maupun manajer unit dari UIK, KSBS, SBU, UIKL Selawesi, dan ada pimpinan unit dari 20 unit PLTU di anak perusahaan Pak Komang, Pak Leiden. Jadi selanjutnya mohon arahan dan penyampaian lesson learned terkait kecelakaan kerja yang terjadi di pembangkitan di semester 1. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Komang. Baik, terima kasih Bu Vika, Pak Leiden, yang sudah menyiapkan acara lesson learned kecelakaan kerja di fungsi pembangkitan periode semester 1 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sialum, namo budaya, salam kebajikan, om swastiastu. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap senior leaders yang kami undang pada pagi hari ini seluruh SRM Manager Unit Pejabat Pengendali K3 khususnya di fungsi pembangkitan, baik di unit PLN maupun di anak perusahaan. Tentu puji dan syukur kita panjatkan keadaan Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesehatan dan kesempatan hari ini saya bisa bersuah kepada teman-teman semuanya dalam acara lesson learned mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja di semester 1 tahun 2022 supaya menjadi awareness, kesadaran kita bersama. Ini adalah, tadi sudah disampaikan, adalah satu program yang kami lakukan secara reguler nantinya setiap semester mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi. ini penting kami sampaikan kepada seluruh unit supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak ada kata yang menyatakan bahwa ini di unit saya belum pernah terjadi Pak. Kami ingin menyampaikan bahwa kasus ini terjadi di salah satu unit supaya di unit-unit lain tidak kembali menjalankan hal yang sama. Tentu juga bagian dari kita untuk melakukan diskusi, evaluasi apa yang perlu kita tingkatkan terkait dengan keselamatan kerja di fungsi pembangkitan. Masukan-masukan, tentunya juga usulan-usulan kebijakan yang perlu kita lakukan. Jadi ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini juga bagian dari transformasi safety di mana safety terus kita suarakan, terus kita dengarkan dengan harapan bahwa keselamatan kerja itu sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati semuanya, bahwa di dalam menjalankan tugas kita, maka ada aspek penting yang harus kita perhatikan. Tidak sekedar memperhatikan aspek bisnis atau kinerja teknis yang perlu diperhatikan. itu penting. Kalau melihat dari komitmen manajemen, komitmen direksi, bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Artinya apa? Bahwa keselamatan kerja itu kita tempatkan pada tempat yang teratas. artinya itu. Jadi, kita sudah tidak bisa lagi bicara tentang mengutamakan kinerja atas inisiatif. Keselamatan kerja adalah keselamatan kerja yang harus ditempatkan di tempat yang teratas. Itu adalah bentuk komitmen yang disampaikan oleh direksi kita yang patut kita ketahui bersama. Kenapa direksi sampai menyampaikan hal tersebut? Karena ada, utamanya ada tiga hal penting mengenai K3. Ini akan terus kami suarakan, terus kami sampaikan kepada seluruh jajaran. Yang juga, kenapa kami suarakan ini? Nanti akan kami juga sampaikan key sukses faktor di dalam keselamatan kerja ini ada di tempat Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, K3 itu penting Bapak dan Ibu, karena merupakan, yang pertama merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3. Jadi, ingat sekali lagi, merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja. dalam perlindungan K3. Apa yang terkandung di sini? Manajemen berkewajiban untuk menyiapkan segala keperluan yang terkait dengan keselamatan kerja para pekerja. ini makna yang tersirat dari sini. Apa landasannya? K3 itu penting. Ada landasannya. Bisa kami sampaikan, apakah itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang nomor 13, Undang-Undang nomor 21, Peraturan Pemerintah nomor 50, Perpres 21 tahun 2010, Perpres 34 tahun 2014. Dan masih banyak ketentuan-ketentuan. Pada prakteknya apa? bahwa pemilik aset berkewajiban untuk menyiapkan, menyelenggarakan pembinaan kepada semua tenaga kerja dan melakukan pencegahan kecelakaan kerja, pemberantasan kebakaran, peningkatan K3, pemberian P3K. wajib memberikan perlindungan seluruh pemilik aset, pemilik proses bisnis. Itu Undang-Undang yang bicara. Kalau itu tidak diberikan, maka dia akan ada sanksi. Sanksinya adalah sanksi pidana, sanksi badan, sanksi fisik. Ini ada sanksinya. Kurungan, denda, kepada perusahaan, kepada individu. Baik itu di Undang-Undang nomor 1 1970, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, Undang-Undang nomor 30 tahun 2009. Semua mengatur tentang sanksi dan kewajiban bagi manajemen atau perwakilan pemilik aset dalam manajemen adalah manajemen untuk menyiapkan, menyediakan perlindungan kepada seluruh pekerja. Ini makna dari poin satu ini. Karena di sana, di belakangnya ada sanksi yang mengikat. Yang kedua, kami sampaikan, Bapak dan Ibu semuanya, yaitu menciptakan tempat kerja yang sehat, aman, dan produktif. Jadi, para pekerja kita, kalau tahu lingkungan kerjanya aman, sehat, dia akan mau bekerja dengan baik. sehingga produktifitas akan tercapai. Kita-cita visi PLN untuk menuju perusahaan terkemuka saat sehat Tenggara. Itu akan bisa kita capai. Kalau kita menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Karena itu ada di sana adalah kunci dasar dari produktifitas. Kita tidak akan bisa mencapai visi itu di tahun 2024, misalnya. kalau kita setiap hari ada tetesan darah, cucuran air mata dari para pekerja kita mengenai keselamatan kerja ataupun kecelakaan kerja. Yang ketiga, perlu Bapak dan Ibu semua ketahui bahwa perlunya kita mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja. Kita tahu kecelakaan ringan harus masuk rumah sakit, kecelakaan berat, belum lagi denda, belum lagi pemberian jaminan, pemeriksaan kesehatan. Padahal di satu sisi itu adalah tenaga kerja kita yang produktif, yang sudah kompeten. Usia atau pengalaman kerjanya sudah 5-10 tahun. Investasi yang kita tanamkan kepada pekerja itu cukup besar. Itu belum kita hitung. Kita selama ini baru menghitung atas kerugian investasi, kerugian peralatan, biaya pengobatan. Kita belum pernah menghitung berapa besar biaya investasi yang kita keluarkan untuk menjadikan pegawai itu kompeten. Bahkan, kita sering kita sampaikan berapa besar nilai nyawa manusia atau pekerja kita. Itu adalah priceless. Tidak bisa kita hitung. kalau kita melihat data tahun 2019, ada 34 yang meninggal. Kita bicara tentang kasus-kasus kecelakaan kerja dengan luka ringan maupun luka berat. Itu ada sampai 60 orang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. bagaimana perasaan keluarga yang bersangkutan. Ini adalah kenapa K3 itu penting. Dan saya akan menambahkan satu lagi mengapa K3 penting. Ada satu tuntutan global. Komitmen global saat ini. Melalui yang disebut dengan ESG. Environment Social and Government. Mungkin teman-teman sudah banyak mendengar isu itu. Jadi bicara tentang environment yang nanti akan khusus tentang environment. Tentang sosial. Di situ ada prinsip-prinsip di dalam kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dari aspek sosial. Yaitu adalah mengenai safety ada di situ. Di samping mengenai kestaraan gender, CSR, tanggung jawab sosial. Tapi ada satu poin kunci yang menentukan di dalam kriteria sosial. Adalah safety masuk di situ. Kita diukur mengenai ESG risk rating PLN itu diukur. Jika ESG risk rating kita itu tinggi ataupun sangat tinggi, maka setiap pendanaan yang kita dapatkan itu dari pihak eksternal untuk membangun investasi. Itu akan berdampak pada tingkat interest kita yang tinggi. Kalau kita memiliki ESG risk rating yang tinggi. Kita beresiko. Orang luar memberikan bantuan kepada kita, tetapi para pekerjanya banyak yang meninggal. Resikonya di situ bekerja tinggi. Ini dampaknya secara global. Ada khususnya mengenai safety. Next. Ini saya sekilas, teman-teman pasti sudah banyak tahu bagaimana kejadian-kejadian di tempat kita di semester satu ini bekerja yang tidak sesuai dengan SOP, bahkan SOP-nya tidak ada, ada juga yang SOP-nya tidak ada. Atau SOP-nya ada tapi tidak dijalankan sesuai dengan SOP. Oke. pekerja tidak kompeten, tidak sesuai dengan kompetensinya dipekerjakan. Bekerja lembur over time yang tidak pernah terukur dengan baik. Dan itu banyak menimpa para vendor kita, para kontraktor kita. Hampir 90 persen, lebih dari 90 persen itu. Kalaupun pekerja kita, kami sampaikan para pekerja kita, banyak pekerja kita, PLN, PLN grup itu, yang terdampak itu adalah para pekerja yang baru masuk. Kami sampaikan. Yang baru masuk. Artinya apa? Ada pengalihan tanggung jawab pekerjaan diberikan kepada pihak lain, tetapi kita tidak melakukan kontroling terhadap keselamatan kerja. Termasuk para pekerja kita yang muda-muda. Ini data yang kita lakukan, kita mapping, kita kumpulkan di PLN grup ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Next mungkin ini. Kami akan mulai lebih dalam masuk kepada kinerja. Kinerja keselamatan kerja dari Januari sampai dengan 30 Juni kemarin. Ini semester satu. Kabar gembira bagi kita semua bahwa secara terus-menerus PLN grup sudah bisa menekan jumlah kasus kecelakaan kerja maupun jumlah kasus fatality. Walaupun ada, tetapi sudah bisa turun sampai 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini konsisten terjadi dari tahun 2018, 2019, tahun 2020, 2021, dan 2022 kemarin juga terus mengalami penurunan. Ini adalah langkah yang baik. Namun kita masih terjadi jiro eksiden itu belum bisa kita wujudkan. Jiro fatality saja belum kita bisa wujudkan. Di dalam semester satu ini masih ada lima kasus fatality di PLN grup. Walaupun di anak perusahaan, terima kasih, itu sudah menunjukkan hasil yang baik dengan jiro eksiden. tapi kalau kita lihat datanya di sini, ada lima kasus fatality, ada empat belas kasus eksiden. Ini di seluruh unit, termasuk di unit distribusi, transmisi. Ada seribu tiga ratus near miss. Ada empat ribu unsaved action. Ada seratus empat puluh lima ribu unsaved kondisian. Ingat sekali lagi, unsaved kondisian itu adalah tanggung jawab manajemen di dalam menyiapkan keselamatan. Itu sesuai dengan yang tadi kami sampaikan undang-undang itu bicara. Ketika ditemukan unsaved kondisian, itu lebih banyak adalah masalah yang harus dipersiapkan oleh manajemen. Kalau unsaved action, itu adalah individu. Jadi, kami minta tolong diperhatikan betul mengenai unsaved kondisian, unsaved action. Kita sudah punya aplikasi inspekta untuk monitor itu. tolong terus bisa dilakukan monitor mengenai unsaved action, unsaved kondisian. Kalau kita lihat regional, itu ada regional Sumkal, regional JMB, Sulma Pana, Mega Project. Bisa kita lihat. Jumlah eksidennya. Jadi, akan terlihat piramidnya. Unsaved kondisian yang besar terjadi, maka unsaved eksiden besar terjadi, otomatis eksidennya, nirmisnya akan besar. Dan juga potensi terjadi kecelakaan kerjanya tinggi. Bahkan fatality-nya juga. Bisa dilihat itu komposisi piramid. Beginilah kasus-kasus kecelakaan kerja. Bagaimana unsaved kondisian terjadi, unsaved action, nirmis, yang berdampak kepada terjadinya kecelakaan kerja dan fatality. Ini kami tidak merekayasa data, ini kami ambil dari inspekta. Data dari teman-teman semuanya, yang kita petakan dalam bentuk ini. Yang menarik, pergeseran di tahun 2022 ini semester 1 yang menarik. Kalau kita lihat grafik di bawah, kalau dulu sebelumnya itu kasus kecelakaan kerja, banyak terjadi di fungsi distribusi, sekarang mulai bergeser. Ini di fungsi pembangkit, ada 43 persen terjadi kasus kecelakaan kerja. Fungsi distribusi sudah bisa mulai menurun. Transmisi konstruksi, ini sudah mulai berimbang, dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kami juga melihat ada tren peningkatan kasus kecelakaan kerja di fungsi pembangkitan. Khususnya di regional sumkal. Kalau kita lihat lagi, jadi 5 kasus, 4 kasus fatality di regional sumkal, dan ini semua di fungsi pembangkitan. Karena itu, kami hari ini ingin menyampaikan kasus-kasus ini, semoga menjadi pembelajaran bagi teman-teman semuanya, supaya nanti di unitnya masing-masing, kalau belum melakukan, lakukan saat ini. Perhatikan dengan kasus-kasus ini. Di bulan Juni, kemarin ada di UIKL Kalimantan, UPK Singkawang, PLTU Bengkayang, UIKL Kalimantan, UPDK Tarahan, Tarakan, PLTU Berau, yang nanti akan kami sampaikan mengenai listen-lernya. terutama di PLTU, teman-teman. Kalau di fungsi-fungsi lain, di ini banyak ada kecelakaan kerja yang sifatnya non-fatality di unit distribusi. Ini kami monitor, teman-teman semuanya. Ini kami monitor, kami petakan, dan kami paparkan setiap bulan kepada direksi dan komisaris PLN. Data ini kami setiap bulan kami paparkan. sehingga tidak ada yang kami lewatkan. Kami buka dengan cara beginilah. Bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan, kok hal-hal fundamental yang harusnya dikuasai oleh PLN, kok masih terjadi kecelakaan kerja? Inilah catatan jawaban yang harus kita siapkan kepada komisaris kita, kepada direksi kita. Dan ini kami pertanggung jawabkan setiap bulan. Kami laporkan. Dan bahkan Bapak Direksi sudah paham direksi regional. Data-data ini sudah paham. Sehingga arah gerakan ataupun instruksi Bapak Direktur di regional saya yakin juga sudah sering menyuarakan mengenai K3. Next. Ini sekilas tentang listen-learn. Kami coba kami petakan, kami ambil dari konsep, saya kira ini konsepnya sangat baik, mengenai barrier holes. Apa sih yang terjadi di kami petakan berdasarkan barrier-barrier yang semestinya ada di dalam menangkal terjadinya kecelakaan kerja. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka kecelakaan kerja akan terjadi. Kami kemarin meminta bantuan PJB untuk ikut di dalam investigasi teman-teman di PJB investigasi. Ini kami coba sampaikan kalau bicara tentang kronologis nanti akan mengaburkan pemahaman kita. di sini akan kami sampaikan empat barrier. Ada plan barrier, ada process barrier, ada people barrier, ada emergency barrier. Teori ini banyak kalau DSS, DuPont Sustainability Solution bicara yang disebut dengan ada technical controlling atau engineering controlling, ada sistem controlling, ada human controlling, and emergency response. Sama pada prinsipnya. Di beberapa referensi juga seperti itu. Jadi apa namanya model ini sangat ideal untuk bisa melihat lebih jelas mengenai kasus-kasus kecelakaan kerja di kasus PLT Ubungkayang. Supaya ini menjadi concern kita bersama. Kalau technical barrier itu sebenarnya penghak bahwa kasus kondisi bahaya hazard itu akan terjadi di sekeliling kita itu pasti terjadi. Apalagi PLN atau PLTU atau pembangkit bekerja pada resiko yang ekstrim. Jadi risk existing kita bekerja di PLN itu semua dalam posisi ekstrim. Resikonya semua ekstrim. maka perlu yang namanya kontrol existing supaya kita mendapatkan risk residualnya yang bisa lebih baik. Kalau itu belum mencapai risk appetite-nya atau acceptable risk-nya maka perlu dilakukan langkah mitigasi. Sehingga target risiko kita itu berada di target yang namanya moderat ataupun low. Itulah konsep di dalam manajemen risiko yang sudah sering kita perdengar. Dari aspek ini bisa dilihat bahwa ada plan barrier technical controlling ataupun engineering control. Dia akan bicara tentang OM-nya seperti apa. Apakah ada hiraknya di situ? Apakah ada JSA-nya? Apakah tools-nya bagus? Apakah teknologi yang terpasang di peralatan itu sudah memadai belum? Dia akan bicara di sisi plan barrier teknikal ataupun engineering. Ini yang harus memang dilengkapi oleh teman-teman semua. Diperhatikan dari sisi plan barrier-nya. OM-nya. Karena ini yang pertama. Sehingga sering bicara safety itu tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas bisnis inti. Tidak bisa dipisahkan. Dia embedded di dalam proses bisnis inti kita. jadi ini penangkal pertamanya. Coba dilihat Pelti Bengkaya. Atas event ini tidak dilengkapi job safety analysis. Tidak ada hirap, tidak detail atas resiko runtuhan batu bara. Kemudian juga cool bunker unit 2 hanya dilengkapi dengan air cannon. Belum dilengkapi dengan air socker. ini secara teknologi peralatan belum lengkap. Kalau kita lihat dari sisi plan-nya, teknikal-nya, engineering-nya, tidak lengkap. Ini akan membuka celah, masuk kondisi yang berbahaya itu, melalui lubang-lubang itu, menembus. Tapi kalau proses kita betul bagus, dia sebenarnya bisa ditutup di proses kita. Apa itu? kok ada working permit, ada surat perintah kerja, ada SR, ada work order. Kalau pembangkit pasti hafal tentang work order. Harus ada precaution confined bekerja di daerah terbatas, kalau itu bekerja di daerah terbatas. Karena ini kecelakaannya di bunker, dia perlu tahu tentang precaution confined space. Bagaimana mekanismenya? Bicara tentang SOP-nya, instruksi kerjanya, itu ada semua di barrier. Kalaupun teknikalnya itu tidak lengkap, ditutup dengan proses barrier atau sistem barrier-nya, dia masih bisa, hazard itu masih bisa ditangkal. Kalau proses barrier-nya komplit, disadari. Demikian juga, kalau proses barrier-nya itu juga berlubang, maka dia akan masuk ke tahap yang ketiga. Dia akan dilihat people barrier-nya. Kompetenkah disiplinkah orangnya, pikirannya jernih, baik, ada pengawasnya di situ, kalau berbahaya diingatkan. Itu bisa ditangkal, diingatkan para pekerja kita. Sehingga loss accident itu tidak terjadi. Tapi kalau plan barrier-nya bolong, proses barrier-nya bolong, people barrier-nya juga bolong, maka terjadi loss accident. dan celakanya, emergency barrier-nya tidak ada. Tidak ada kerja sama rumah sakit, SOP tanggap daruratnya tidak lengkap, mobil ambulannya tidak siap, maka sempurnalah fatality itu terjadi. Ini kejadian di banker, teman-teman. membersihkan membersihkan batu barah di banker. SOP-nya yang seharusnya masuk ke banker, ada SOP-nya. Perhatikan pekerjanya, siapa pekerjanya yang akan bekerja di situ. Kita tidak melihat perusahaannya, perusahaan besar, perusahaan kecil. Tetapi prinsip-prinsip norma K3 ini dijalankan. Disiplin menjalankan, diawasi. saya sampaikan pada teman-teman semua, di PLTU, cool handling facility, cool handling area, itu adalah seharusnya masuk di dalam high risk, top risk yang harus diperhatikan mengenai safety. Sudah banyak sekali terjadi kasus-kasus kecelakaan instalasi, kecelakaan kerja. Harus ditempatkan pada top risk, sehingga memang betul treatment-nya itu tepat. pelaksanaan proses-proses ini dijalankan dengan baik. Tidak ada yang hebat di sini. Tidak ada yang hebat adalah kebersamaan dalam membangun sistem ini. Menjaga barrier-barrier ini. Ini terjadi loss accident. Teman-teman terkubur di dalam bunker. Bisa dibayangkan. Dua pekerja berada di dalam satu pekerja bunker. bekerja di bawah dan pekerja di atas. Yang bekerja di atas aman. Yang bekerja di bawah yang tidak aman. Tertimbun batu bara. Walaupun pekerjaan dalam kondisi unit yang tidak beroperasi. Ancaman itu mengancam setiap saat. Teman yang satu yang berada di bawah, bunker yang bekerja di level bawah, itu yang tertubur batu bara. Bekerja pada malam hari. ini kejadiannya malam hari. Daerah-daerah rawan bekerja pada jam 2 sampai jam 4 pagi, itu rawan. Teman-teman, banyak kejadian di beberapa tempat kebakaran itu. Banyak terjadi itu di jam, mulai dari jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Itu pekerja-pekerja kita dalam posisi yang lelah. Tidak tidur. memang perlu ada warning teman-teman. Perlu ada yang mengingatkan terus pekerja-pekerja kita bekerja di zone yang atau di jam-jam yang kritikal. Ini seperti itu. Apalagi pekerjanya sudah letih. Bekerja dipaksa. Untuk mengejar target supaya pekerjaan ini bisa selesai. jadi kami sampaikan teman-teman coba diperhatikan mengenai walking permit SOP-nya harus bekerja. Kalau belum ada pekerjaan di situ SOP-nya. Disiapkan SOP-nya dulu. Jangan sekedar kita ingin menyelesaikan pekerjaan. Pada akhirnya seperti ini. Next. Yang kedua. slide berikutnya. Ini di Brow. Unit beroperasi. Jalan unitnya. Sama. Fatality terseret masuk terkubur batu bara. Di cool bunker. Berulang lagi. kalau kita lihat petakan lagi dari empat aspek itu. Sama. Karena itu saya bilang jangan-jangan seluruh unit ini sama nih menghadapi masalah yang sama. Sehingga kenapa hari ini saya mencoba untuk memanggil seluruh teman-teman semua. Baik itu di regional maupun di teman-teman di unit. Tolong perhatikan betul. Ini tidak bisa main-main. Tidak bisa Anda nanti setelah kejadian baru mohon maaf komitmen menunjukkan saya akan perbaiki. Tidak ada. Saatnya dengan melihat ini perbaiki lubang-lubang di masing-masing barrier ini. Perhatikan apakah JSA kira terutama di daerah cool handling saya sampaikan. Jadikan cool handling itu top priority. Jangan bekerja kalau tidak ada SOP mencoba bekerja dalam beroperasi masuk ke dalam daerah-daerah yang terbatas dan berada di posisi ketinggian. Kiraknya jelas. Kemudian teknologinya dilengkapi. Air cannon, air knocker, vibrator, kalau memang itu diperlukan. Dilengkapi. Kalau tidak lengkap, perkuat lagi sistem barrier-nya. SOP-nya jelas. Karena tidak ada misalnya air cannon ataupun air knocker, SOP-nya harus didukung. Caranya begini. Jangan sampai SOP antara ada teknologi maupun tidak ada teknologi sama saja. Dilihat kembali teman-teman SOP yang ada yang ada di situ. Walking permit-nya. Dilihat kembali. Instruksi kerjanya, SOP-nya, dilihat secara detail. Pastikan bagaimana teknologi yang tersedia di situ. Terus apa langkahnya? Kalau Anda tidak punya solusi, jangan dikerjakan dengan cara-cara yang apalagi ini dilakukan secara online. Unitnya beroperasi. Ini jadi pahlawan, para pekerja ini jadi pahlawan. Tapi apakah Anda jadi pahlawan? Kita-kita jadi pahlawan. Jadi ini proses barrier yang bisa kita lihat. Sudah banyak alatnya tidak ada, sistemnya WO-nya tidak dibuat, tidak dilengkapi walking permit, sekali lagi sering kami sampaikan. Di pembangkit kok bisa sampai tidak ada walking permit? Tolong perhatikan masalah walking permit ini. Apalagi instruksi kerja. Diperhatikan. Kalau belum ada, jangan mencoba-coba membuat melakukan tanpa SOP. Itu artinya Anda mendorong teman-teman untuk bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Kemudian juga kalau dilihat lagi people barrier-nya, tidak memiliki lisensi bekerja di ruang terbatas, bekerja di ketinggian. Orang tidak punya lisensi bekerja di ketinggian, masuk banker yang tingginya berapa meter? 18 meter. tidak memiliki lisensi kompetensi tanggap darurat, tidak ada pengawas bekerja di jonde-jonde yang ini, yang jam-jam kritikal. Tidak ada pengawasnya. Pejabat K3L tidak ada. Dan tidak memastikan kontraktor di situ ada pejabat pengawasnya tidak. Ini tidak ada, semua tidak ada. Operator SIP-nya juga tidak memastikan apakah di situ ada pengawas atau tidak. Sekali lagi ini masalah kepedulian. Kemudian lagi muncul tentang emergency barrier tidak memiliki ambulan, tidak tersedia pelayanan kesehatan, klinik, obat. Kemudian simulasi drill padahal kalau kami kirimkan maturity level-nya semua bagus-bagus. Sampai maturity level proaktif. Tapi kalau kita lihat petanya seperti ini, apakah kita betul dalam posisi maturity level kita sudah proaktif. Bahkan menurut saya ini masih dalam kategori tataran reaktif. Sangat reaktif. Kalau kita melihat dari empat prinsip ini. Jadi teman itu masuk ke banker. Unitnya beroperasi. Posisi apa namanya orang itu berada di banker di paling bawah. Batu baranya sebenarnya sudah posisi bagus. Low level. tapi karena peralatan kerjanya jatuh. Tidak ada yang mengingatkan. Diambil. Dia terprosok masuk ke dalam cool bunker mau menuju ke cool feeder. Karena unitnya beroperasi. Bagaimana kecepatan respon untuk minta tolong? jadi ini data kita. Inilah wajah kita semua di dalam mengelola safety. Next. kami sampaikan eksiden kecelakaan instalasi sedikit blok sirih. Kita potret lagi dari empat aspek ini. Kembali masalah debu. Debu batu barak. Masalah 5S yang berpotensi terjadinya letupan. Segitiga api itu terpenuhi. Bahkan sampai ledakan. Ini juga fatality. Ini juga terjadi di jam kritikal pagi. Ini juga mengindikasikan orang-orang heroik itu bekerja. Para kontraktor kita. Yang pemahamannya, yang level kompetensinya juga kita pertanyakan. jadi kalau di sini kita lihat cool handling facility tidak standar. Kami tahu FTP1 banyak tidak standar. Tidak ada dust suppression. Tidak ada fire detection. Fire protection kebakaran tidak standar. Belum dilengkapi CCTV pada lokasi potensi kebakaran. bisa dibayangkan seseorang bekerja pada posisi jam kritis di area pekerja cool handling yang sepi. Kita tahu saya selama di PLTU tahu. Cool handling itu orang yang jarang orang yang mau pergi ke sana. Yang banyak pasti turbin hall, control room, sekali-sekali ke boiler area. jadi pusatnya ada di sini, kejadiannya di subuh. Jadi para heroik pekerja kita itu mempertaruhkan nyawanya karena rasa tanggung jawabnya. Tapi apakah treatment itu betul bagi kita manajemen yang paham mengenai keselamatan kerja? Itu yang kami bugah kepada teman-teman semuanya. Kemudian kalau kita proses barriernya, tidak dilengkapi job, plan PM-nya maupun FLM-nya, tidak ditentukan penanggung jawab, komando keadaan darurat, belum ada. Setelah ini baru kita perbaiki mengenai emergensi, komandonya, organisasinya. Patrol cek tidak dilakukan sesuai periode waktu patrol, sehingga tidak dapat mengetahui sejak dini terjadinya api. Api itu sudah besar, baru diketahui. Karena kegagalan di dalam patrol cek. Ini subuh, jam-jam kritik. Inkonsesi penerapan SOP, penerapan keadaan darurat, tidak dilengkapi prosedur emergensi stop saat kondisi darurat. Unitnya terus operasi, kebakaran. Tahunya terlambat api sudah besar. ada cara yang mungkin bisa kita lakukan. Supaya menghindari korban jiwa. Karena korban jiwa, kembali saya sampaikan, itu tidak ada nilainya. Ini juga terjadi korban jiwa. Kemudian dari sisi people-nya tidak memiliki lisensi kompetensi. Namanya helper, mungkin helper dari sekitar diambil. Tidak memiliki lisensi kompetensi tanggap darurat. Kemudian juga di emergency barrier-nya tidak memiliki ambulan, tidak tersedia pelayanan kesehatan, klinik, ada kerjasama. Nah, saatnya teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, tolong di pilar-pilar ataupun prinsip-prinsip ini, empat prinsip ini, mulai diidentifikasi di masing-masing. Apakah saya sudah punya? Bagaimana caranya mengisi? Kalau saya belum punya saat ini, mitigasi apa yang bisa saya lakukan? Semua saya kira jawabannya teman-teman di unit saya yakin paham cara melakukan mitigasi terhadap kekurangan di masing-masing prinsip ini. Apakah di plan barrier, proses barrier, people barrier, maupun emergency barrier. segera diidentifikasi, dipenuhi secara bertahap. Paling tidak, jangan sampai ada satu kriteria ini yang harus close. Jangan sampai terbuka semuanya. Kalau di plan barrier-nya masih ada lubang, butuh waktu, proses, karena itu anggaran. Prosesnya tolong dibenahi dengan baik, proses barrier-nya ditutup di situ. People barrier-nya ditutup. Kalau di sisi plan barrier-nya itu membutuhkan biaya yang besar. Ditutup dengan baik people barrier-nya. Demikian juga proses barrier-nya. Next. Ini saya sampaikan lagi. Ini semua di cool handling facility, teman-teman, di pembang kita. Sama. kontraktor kita bekerja di call conveyor. Malam hari. Kalau nggak salah ini jam 8, jam 7, jam 8 malam. Ini malam hari. Bekerja di malam hari, sama itu tadi semua. Masalah penerangan, kesehatan, kesiapan pekerja. Itu tidak. kami melihat bahwa bekerja di siang hari, bekerja di malam hari, bekerja di treatment-nya sama. Diperlakukan biasa-biasa saja. Seperti bekerja di bukan tempat yang top priority mengenai safety. Biasa-biasa saja. Seperti orang bekerja di halaman kantor yang bekerjanya secara cleaning saja. Hanya seperti itu treatment-nya. Sekali lagi, tolong bekerja di call handling betul-betul diperhatikan mengenai barrier-barrier ini. Kiraknya, JSA, teknologinya, lampu penerangan. Ini kan orangnya ini terjatuh ke laut dalam posisi di atas conveyor. Jadi sampai terjatuh berdiri tidak menggunakan safety belt aset kerja yang terdapat grading yang tidak terpasang karena proses perbaikan. Grading-nya orangnya juga terbatas. Nanti kita lihat pengawasnya. Pekerja-bekerja seorang diri. Pekerja-bekerja seorang diri. Tidak ada pengawas. itu di people barrier-nya. Sudah tidak dilengkapi job plan, tidak ada pengawasan, tidak dilengkapi prosedur bekerja. Hampir semua sama. karena itu saya penting kami sampaikan kepada teman-teman regional. Teman-teman pimpinan unit kami sampaikan. Tolong dipersiapkan, diperhatikan. Jangan mudah men-switch anggaran-anggaran misalnya. Berilah prioritas yang cukup mengenai K3 ini. Karena ini menyangkut masalah jiwa, nyawa manusia. Next. Bapak dan Ibu semuanya, ini kami sampaikan, ini bukan apa namanya, atas pemikiran saya. Ini adalah dari hasil benchmark dari catatan yang diberikan oleh Dupont Sustainable Solusion. Dupont ini adalah salah satu konsultan terkemuka Bapak dan Ibu bisa nanti searching Dupont itu. Kami meng-hire Dupont untuk bisa memberikan bimbingan mengenai keselamatan kerja yang saat ini pilot proyeknya memang di fungsi distribusi. Tapi di beberapa catatan, ini penting untuk kita ketahui bersama. prinsip utama dalam pembangunan budaya T3. Safety merupakan tanggung jawab manajemen lini. Operasilah pemilik kinerja safety di area operasi masing-masing. jadi kenapa NKO itu kami bebankan secara unit. Semua. Jadi kemarin saya ditanya kok NKO diterapkan secara unit. Pak saya kan tidak tanggung jawab terhadap safety. Saya tanggung jawab di keuangan. Jangan lupa tangan Anda juga punya pengaruh dalam penyiapan anggaran. pemenuhan teknologi. Sekali lagi safety merupakan tanggung jawab manajemen lini. Seluruh manajemen yang ada di situ. Operasi di sini bukan bermaksud operasi bidang operasi saja. Operasi di sini adalah unit operasi. Keseluruhan. Itu tanggung jawab. Kuncinya ada di situ. disampaikan. Safe operation adalah sasaran di mana safety adalah sangat berhubungan. Operasional sangat berhubungan. Technical barrier tadi disampaikan. Plan barrier. Technical barrier. Engineering control. Ini bicara di sini. Jadi agar perubahan benar-benar terjadi berkesimpangan seperti yang dimiliki oleh tim operasional yang bersama dengan personel K3. Sekali lagi diingatkan. Kami banyak mendapatkan masukan juga dari manajemen. Pak, pejabat K3L itu banyak WFH, Pak. Tolong pimpinan unit memperhatikan. Orang K3L banyak WFH karena tugasnya hanya membuat kebijakan. membuat kebijakan dan memastikan di sana itu berjalan. Di unit itu bisa berjalan. Kami sampaikan di kantor pusat kami pun menjalankan kewajiban. Bahkan zaman COVID kami bisa WFH itu sampai 60% di kantor itu hadir. Ingin memastikan apalagi COVID pejabat K3L orang-orang K3L itu menjadi garda terdepan harusnya menyelamatkan teman-teman COVID itu. Harus menunjukkan diri, jati diri bahwa kita itu adalah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja kita. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua untuk sukses pembangunan budaya K3 disebutkan bahwa tentang perubahan perilaku, perlunya perubahan perilaku. Pemimpin adalah role model di dalam menjaga safety. Tadi Pak Sony safety contact sesering mungkin menyampaikan safety contact, sesering mungkin melakukan kunjungan lapangan, inspeksi. Yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan ini bukan saya hanya berkeluar-keluar saja, saya pernah seperti Anda memimpin unit. Bisa ditanya orang-orang yang pernah bertemu dengan saya. Hari ini saya sampaikan, mungkin di sini banyak orang yang pernah bertemu dengan saya. Seberapa seringkah saya, baik itu pada saat menjadi manager, maupun saya menjadi GM, seberapa sering saya kunjungan ke unit, memastikan di unit. Ketika ada overhaul, saya hadir ke unit. Tidak sekedar memperhatikan masalah safety, memberikan semangat kepada teman-teman di situ, memastikan bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan selamat cepat. Ada, saya kira, bukan hanya sekedar saya retorika hari ini, saya menyampaikan, melaksanakan yang sudah, apa yang hari ini saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya tidak malu menyampaikan ini, karena sudah menjalani cukup lama tentang keselamatan ini juga. sehingga tidak terlalu sulit di dalam menjalankan, diberikan amanah mengenai K3 ini mengelola. Karena banyak sudah kita juga laksanakan. Jadi persering datang hadir ke unit, berikan contoh, berikan motivasi secara tidak langsung. Kehadiran kita di unit akan menjadi gambaran bagi teman-teman di lapangan, menjaga kedekatan, membangun prinsip-prinsip disiplin kepada teman-teman di lapangan. Jadi lakukan perubahan perilaku walaupun organisasi tidak berubah. Perilaku budaya itu harus kita itu menjadi kunci di dalam perbaikan budaya. selanjutnya. Baik, teman-teman semuanya yang saya banggakan saya hormati ini yang bisa saya sampaikan sharing pada hari ini kepada teman-teman semuanya dalam menjaga keselamatan kerja. Ini adalah berita negatif tapi bagi saya bad news for good news. Ini yang saya sebut. Listen and learn ini adalah bad news for good news. Berita yang tidak baik ini tolong menjadi kesadaran supaya ke depan kita bisa memberikan berita-berita yang positif. demikian semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya tentunya untuk menjaga maruah K3 menjaga keselamatan para pekerja di lingkungan PLN Group. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Baik, terima kasih Pak Komang atas sharing dan paparannya mengingat hari ini hari Jumat Pak, waktu kita terbatas saya berikan waktu kepada satu orang Bapak Ibu sekalian siapa yang akan menanggapi terkait paparan dari Pak Komang ataupun arahan kami berserahkan dari Bapak Suwarno ITP RMK Apakah ada arahan yang akan disampaikan kami berserahkan Pak Pak Suwarno Silahkan Pak Suwarno Mohon arahan masukkan Pak Pak Sepertinya Pak Suwarno sedang parahal Pak Komang baik kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir apakah ada tanggapan kami persilahkan ya sepertinya sudah jelas dan memang sudah menjadi mindset seluruh senior leader di PLN Pak Komang terkait pembangunan budaya K3 baik karena agenda sudah kita jalankan semua sebelum saya tutup ingin untuk mencapaikan beberapa catatan yang telah di-share oleh Pak Komang bahwa yang pertama pembangunan budaya K3 atau safety culture ini merupakan tanggung jawab manajemen ini jadi bagaimana kita semua untuk berupaya untuk membentuk safety culture di PLN Group ini kemudian perlu saya ingatkan bagaimana kita semua untuk mengoptimalkan loss prevention untuk meminimalisir barrier-barrier yang menyebabkan loss event yang bisa terjadi di instalasi ketenangan listrikan di PLN khususnya di sini di fungsi pembangkitan demikian catatan yang perlu kita ingat dan kita upayakan bersama saya yakin PLN pasti bisa safety yes as it is no terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian saya Asyiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua waalaikumsalam 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 semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih